Oh halo teman-teman semuanya Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat selalu ya Teman-teman seperti yang kalian tahu Kita tuh punya ikan baru Yaitu ikan harp Yang ada di resort rumah ya teman-teman Dan aku udah dapet dong ikannya Jadi kalau kalian mau Ngedapetin ikan harp yang ada di resort rumah Pertama-tama kalian harus Mancing dulu di resort rumah Dan kalian kalau gak punya rumahnya Kalian bisa cari Home party-home party yang ada Di rumah resort gitu ya Pilih rumahnya yang pake rumah resort Kayak gini ya teman-teman Nah berhubung ini malem Jadi aku sekalian mau mancing ikan baru Yang di kolam di rumah resort guys Jadi ada ikan baru juga Di kolam di rumah resort Tapi kolamnya yang Lantai 3 ya teman-teman Yang paling atas ini Di sini Kalian mancingnya pake kapal Terus Kalau kalian mancing di kolam yang bawah-bawah itu Beda guys Itu kolam biasa Nah kalau yang mau dapetin ikan baru Harus di kolam ini teman-teman Itu sih kata temanku Karena temanku udah dapet guys Terus ikannya itu ukurannya M Dan itu sejenis ikan buntal gitu Tapi namanya apa lupa ya Kalian lihat aja Di buku ikan ya teman-teman Nah berhubung kemarin Aku sibuk ikut lomba mancing Jadi aku tuh gak fokus Nyari ikan baru guys Dan yang ikan di kolam ini tuh Aku Belum dapet teman-teman Tapi gak apa-apa Ini tuh ukurannya M Jadi kalian kalau ngeliat ikan ukuran M Udah pasti gak teremorkan Karena kan ukurannya kecil Jadi Kalau udah pagi gitu Udah gak malem lagi Kalian gak bisa lagi Nyari ikan baru itu Di kolam ini Karena dia gak muncul Munculnya tuh cuman malem aja Teman-teman Dan kalau udah siang Atau udah ada matahari Di rumah resort ini Kalian pindah ke laut ya Teman-teman Nah ini sih muncul Bayangannya M Tapi malah dapetnya belut dong Dan aku malah pake umpan Buat mancing ikan raksasa Padahal gak mungkin ya Bisa dapet di kolam Teman-teman Sekarang tuh udah ada muncul matahari Dan aku bakal mancing gitu Di laut ya guys Untuk mendapetin Harp yang ada di resort Jadi ikan ini tuh khusus Cuman ada bisa didapetin Di resort ya teman-teman Dan kalian bisa lihat Salah satu resiko Kalau kita mancing Di rumah orang tuh gitu Nanti tiba-tiba buka home party Tiba-tiba tutup home party Itu mengganggu Aktivitas memancing ya kan Dan jangan lupa Kalian harus lihat Jangan sampai kalian mancingnya tuh Di pantai Seperti yang di kiri atas itu Ada tandanya kan Itu pantai Jadi di pantai gak ada harp ya guys Atau Ancing laut deh namanya Bukan harp guys Ikan barunya Dan disini Kalian mancingnya Di tempat rekreasi Taman laut ya teman-teman Nah kalau dari sini Kalian stay Terus kalian mancing Sampai muncul Bayangan XL ya teman-teman Karena ikan barunya ini tuh Bayangannya tuh XL ya guys Aku mancing terus Sampai aku pindah rumah juga Dan akhirnya Aku dapet bayangan XL Dan sayang banget Yang ini aku kecepatan mencet Karena dia lemah banget gigitnya Aku gak sabaran Ya resiko ya teman-teman Mana mungkin sih Sempurna banget mancing Gak mungkin ya kan Nah kayak gini Tapi yang ini Akhirnya ya teman-teman Aku dapet Ikan Haa Ternyata namanya tuh Anjing laut bintik guys Tuh Cantik banget Dia tuh pake bunga gitu Di bagian kupingnya Terus dia ada total-totalnya gitu Ada warnanya tuh Abu-abu Dan namanya bukan harp ya Tapi anjing laut bintik Biarpun bentuknya tuh Mirip banget sama harp Cuman beda warna aja sih guys Tapi namanya ini Beda ya Anjing laut bintik ya Bisa aja sih kita bilang Harp yang ada di resort rumah Dan aku dapetin ini tuh Waktunya itu Kayak antara peralihan Siang ke malam gitu guys Kayak maghribnya Play together deh gitu Itu kalo gak salah Tadi aku lihat Menit ke 48 guys Dia muncul Tapi gak tau ya yang lain Dan kalo aku lihat Di buku ikan Ikan Anjing laut bintik ini tuh Munculnya Di siang hari Tapi dia gak dikasih tau ya Menit keberapa Nah tapi aku dapetnya tadi Menit ke 48 gitu Dia muncul 48 atau 49 ya guys Ya antara 48 sama 49 gitu Muncul deh nih Anjing laut bintik Cantik banget kan Dan juga tadi Aku mancingnya Pake rod emas ya Ke temen-temen Oke deh guys Sudahan dulu video aku kali ini Jangan lupa like Subscribe dan comment Bye-bye See you on my next video